Demonstrasi Konteks Tual Modem 1.4 Pratik Segitiga Restitusi Selamat menyaksikan Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mematomolik menjadi lebih memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kedekanannya bukanlah pada bagaimana baklil laku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi bukan penyelesaian kesalahan, namun, untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri Restitusi mencari kebukan dasar yang mendasari tindakan Restitusi diri adalah cara yang paling baik Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan Restitusi menguatkan Berikut adalah contoh pelaksanaan restitusi terhadap beberapa siswa di sekolah Ada dua kasus yang bisa kita Berikut adalah contoh kasus yang pertama Perutama di Indonesia Sampai tangan Tidak tidak menyenangkan Tidak tidak menyenangkan Tidak tidak menyenangkan kamu jangan terlambat sekarang terlambat gak? kenapa sampai terlambat? kalau ini tembus ini tembus jemputan biasanya terlambat terlambat gak? tidak, terlambat baru kali ini baru kali ini ya tapi sebelumnya penang gak kelampak? tidak penang kamu tahu gak sekuensinya kalau kelampak? sekolah apa? selamat masuk selamat masuk biasanya kalau di selaturan itu kan ada kesepakatan atau keyakinan sekolah atau kelas ya kalau sekolah kita maksudnya sebelum jam berapa? sebelum jam 7.30 sebelum jam 7.30 berarti sudah di sekolah jadi hari ini kamu terlambat nah ceritanya ini tadi sudah memikahkan alasannya juga jadi besok mau terlambat lagi atau enggak? tidak pak tidak tahu gak kalau kita terlambat misalnya udah terlambat apa kerugiannya kamu dapat di seolah tidak bisa menikuti tidak bisa menikuti pelajaran kejuan kamu kan sekolah untuk belajar kamu tahu gak? saya juga pernah terlambat nah kalau kita punya cita-cita ya kita harus mewujudkan nyaran yang salah satunya dengan sekolah nah kalau kita tidak sekolah bagaimana kita mewujudkan cita-cita kita? bagaimana membanggakan orang-orang jadi pesan bapak jangan terlambat lagi jangan diulangi lagi sekolah ini saya makan kamu boleh masuk ke belah tapi tidak menikuti dengan kepekatan sekolah ini tidak boleh terlambat sebelumnya tubuh tidak 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 bisa menikuti yang bisa bisa dapat dari nasihat dari Pak Dedy saya merasa saya merasa nasihat dari Pak Dedy saya merasa nasihat dan janji tidak akan mengelengkahi selamat menikmati 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 Jadi solusinya gimana kalau seandainya kamu terlambat terus? Biologi awal. Biologi awal. Jadi ingat ya, ada kesepakatan atau keyakinan dari kelas atau sekolah bahwa siswa yang dihidupi tidak boleh nampak ya, minimal sudah datang 10 menit atau 15 menit sebelum jam belajar. Kamu ini banyak banyak, aku kan cuma satu. Banyak apa orang begini saya? Yang kedua, kamu nge-tag sama teman kamu. Nah, sudah ada beberapa kali. Kenapa kamu nge-tag? Selain itu? Belajar atas kamu. Nah, belajar atas kamu. Jadi kamu tuh kayaknya harus yang mulai mengatur diri kamu. Harus mau nge-tanya, belajar. Kalau tidak tahu menjawab pertanyaan, harusnya apa? Belajar. Belajar. Dari kamunya. Untuk menatasi supaya kamu bisa menjawab pertanyaan, kamu harus apa? Belajar. 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 samma drama. Ini sudahlah cewek, negrenya, paka lutut kumbaga. Satu latar apa? Apa yang kemarin, sedang hari ini. Yang tadi ada yang kemarin kami & patah-patah tampilan proji, Kamu tahu enggak sampah itu bisa mengikibatkan apa? Nah, saat ini itu kan bisa juga mengganti kalau tidak terlalu banyak, bisa bilang enggak ada kesehatan, itu manjual tidak bagus. Apalagi di sekolah, tiba-tiba soalnya yang menjaga, menjaga di sekolah, enggak boleh buang sampah sembarangan. Ada enggak lagi tulis di bilas kamu atau di sekolah kita mengandai peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan? Enggak ya? Jadi kamu tahu itu ya? Nah, jadi tadi sudah ada beberapa kata, saya tidak mau lagi tulisan lagi yang namanya seperti itu. Kamu malah sekolah, menyontek, buang sampah sembarangan, dan yang lainnya. Ya memang yang namanya buat keselarangan itu semua orang korang. Tapi kita harus mengurangi dan kalau bisa menghilangkan kebiasaan yang tidak baik. enggak ya? Tapi kamu mau enggak berubah? Kita mau mengulangi kesalahan yang sama ya? Jadi dari Bapak, jadi memanjual tidak serah supaya kamu mau berubah supaya menjadi bagi-bagi. Adikah ya? Kelas 12 apa tadi? Kelas 12. Oke, jadi untuk hari ini cukup ya. Kamu boleh masuk ke belas. Terima kasih. Setelah diberi restitusi dari Pak Tengi, saya merasa bersalah dan menyesal telah melakukan kesalahan. Dan saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.